Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Cianjur menerima puluhan ribu kertas surat suara yang datang ke Gudang Penyimpanan Logistik Pemilu 2024 di Kejamatan Karang, Tengah Kabupaten Cianjur. Meski demikian, KPU Cianjur mengaku masih kekurangan kertas surat suara. Penyelenggaraan pemilu tahun 2024 akan segera dilakukan kurang lebih satu bulan lebih lagi. Dengan pengawalan dan pengawasan ketat oleh Bawaslu dibantu petugas kepolisian, satu persatu kendaraan truk tronton masuk ke Gudang Logistik Pemilu yang mengangkut kertas suara mulai diturunkan pihak KPU Cianjur. Menurut Sekretaris KPU Cianjur, Muhammad Thomas Iqbal mengatakan, pihaknya secara bertahap sebagian logistik pemilu sudah diterima mulai dari kotak suara, tinta pemilu, alat pecoblosan, serta surat suara DPRD dan DPR RI. Namun pihaknya mengaku logistik yang belum diterima diantaranya, surat suara daftar pasangan calon pemilihan presiden dan wakil presiden, dan daftar calon tetap anggota DPRD kabupaten dan kota, serta beberapa formulir plano. Pihaknya berharap sesuai tahapan kekurangan tersebut bisa terpenuhi pada awal Januari 2024 mendatang. Kami berharap semua bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapannya, juga karena keakinan mengibatkan warga masyarakat Cianjur untuk sama-sama mensukseskan pemilu tahun 2024 khususnya di Kabupaten Cianjur. Pak, untuk kekurangan sendiri, Pak rencana kapan Pak? Nah, untuk kekurangan sendiri yaitu sesuai dengan jadwal kontraknya, ada yang tanggal 15 Januari, ada juga yang 21 Januari. Tapi tidak menentu kemungkinan itu akan agak maju jadwal yang mudah-mudahan, karena jadwal itu pengirimanku biasanya yang terjauh dulu gitu loh untuk di Jawa Barat. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, KPUD Cianjur sudah berkoordinasi dengan Pores Cianjur dan Bawaslu Cianjur untuk melakukan pengamanan di gudang logistik, di mana setiap hari 6 orang petugas berseragam dan bersenjata lengkap disiagakan.